Cuman waktu sama keluarga yang lebih banyak itu yang paling nikmat Iya yang paling nikmat itu Kurang pede awal-awal itu karena Apa ya Apa? Sampai jualin Betek ngewel gitu Awal-awal itu Isin, banyak isinnya Tapi sekarang nih se-alhamdulillah Alhamdulillah juga Halo selamat siang mas Siang mas Siang mas, siapa nih mas? Mas Galudi Guntoro Oke Nah untuk usahanya Ini bergerak di bidang apa nih? Bakso Tusuk mas Bakso Tusuk ya? Namanya? Bakso Tusuk Pental UGD UGD? Iya, usaha ngelik duit Oh UGD itu singkatannya? Iya, usaha ngelik duit itu Menarik menarik, ini agak unik sih namanya UGD ini mas ya Iya Mas ini bukanya jam berapa mas? Mulai paling siang jam setengah 12 jam 12 Sebelum meluhur itu udah disini Terus kalo anunya sampe sehabisnya Oh sampe sehabisnya? Iya sampe sehabisnya Lalu habis mas? Alhamdulillah Ya Biasa Ini berarti sekitar satu tahun enam bulan Satu tahun setengah gitu lah Satu tahun setengah? Iya, satu tahun setengah ini Tuh, bakso nya penuhnya ada apa aja nih mas? Hmm Pental kecil Tahu bakso sama yang gede itu ada urat sama isi telur puyuh Gitu Harganya apa ini? Harganya berapa? Lima ratusan Terus yang kecil sama tahu lima ratusan Tapi yang besar itu Yang isi telur atau urat Satu ini dua ribu Dicampur besar kecil tahu Yang satu yang ini isi telur puyuh Kalau yang ini urat Yang isi telur aja Isi telur Terus kecil tahu Campur Campur aja Pakai kering 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 Pedes kenapa sedeng? Sedeng Satu sedeng Gak Ecap Terus ini Pedes mau kering Pedes Pedes mau kering Sedeng Sama gak Siar Tentu 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 Kering Meski Tentu PILA Tentu Adonan Yeee POK Terus rata-rata campur mes ya rata-rata campur telur puyuh yang jadi paling apa tuh namanya favorit telur puyuh yang telur puyuh ya kalau disini mayoritas yang membeli itu biasanya apa nih mahasiswa atau anak pondok mes karena ini kan lingkungan pondok jadi yang paling banyak anak Pak pondok iya dulu kerja mes kerja ikut orang di salah satu rumah makan cuman karena memang pandemian pandemi ada pengurangan karyawan terus habis itu dilerini secara alus-alusan gitu terus akhirnya bingungan mau kerja apa pas waktu itu nyari kerjaan susah sangat-sangat susah terus habis itu eh apa itu namanya saudara eh apa itu adik adik ibu adik ibu itu kan jualan bakso cuman di daerah di Jawa Barat di sana eh Dindramayu ke Pate nah cuman diajak kesanaan cuman saya nggak mau cuman diajari resep-resepnya terus habis itu jualan gitu aja aplikasi ini ya gitu ini ya sapi sama ayam dicampur terus yang ini campur ya 5.000 ya sama kalau uratnya urat sapi ini pedes apa sedang pedes-pedes banget kecap saas komplek ya warna bawang ini ya Bermang seledri ya jadinya telurnya tiga sama sekecil sama itu tadi dua-dua ya yang ini tujuh terus yang ini lima dua belas yang lima ribu tak sobek ya Oh siap artoni 15 kemarin hari Minggu sama Senin ada acara dianggap kondrih materno nge sami-sami lama Mas kalau yang di rumah makan itu dari 2006-2017 awal gitu 2017 awal sampai 2021 itu iyalah Mas karena kepepet akhirnya Mas iya karena nggak punya kerjaan bingung kepepet terus akhirnya yaitu eh istilahnya apa ya bingung eh kan punya anak dua tau Mas punya anak dua terus kalau enggak istilahnya neong jauh ngomong neorabara mamah gitu loh ya terus akhirnya ya wesak pola-polae terus akhirnya jadi ini gitu eh boleh ini makanan di sini aja ya naik dulu sempet muter cuman eh terus akhirnya dapat tempat sini gitu malah enak sini ya karena apa itu namanya rumahnya juga deket tongs cuman sini iya eh kalau sewa enggak cuman apa itu namanya izin karena emang-emang di depan apa itu komplek kan iya izin nah ini awal-awal perusahaan masih ini eh pelanggan awal-awal sebenarnya kalau mencari pelanggan itu karena memang di area pondok itu enggak terlalu sulit karena kebanyakan anak pondokan kalau sore apa itu kan pada cari makan eh yang bikin agak enggak itu apa itu apa itu namanya pede mas kurang-kurang pede awal-awal itu karena eh apa ya apa sampai jualin redek ngewel gitu awal-awal itu isin lah ya habis ikut orang terima gaji setiap bulan kasarannya gitu habis itu jualan sendiri akhirnya pikir untung kopi rugi kepunya gitu ya jadi pas jualannya ini ngewel takut apa gitu eh apa isin banyak isinya dulu tapi sekarang Alhamdulillah 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 juga sudah punya pelanggan awal-awal udah amin lah masnya walau enggak juga mas karena memang habis itu kan baru Mas apa itu namanya Omicron Omicron kasus Omicron tinggi-tingginya terus ada larangan apa tuh eh paling malam keluar sampai jam 8 apa itu Mas itu awal-awal jualan kan itu pas kasus Omicron tinggi-tingginya nah mas ini tadi kan bukanya Mas kalau sukanya apa Mas dalam usaha ini mas sukanya setiap hari ketemu istri nggak perlu ninggal lama-lama istilahnya kalau dulu ikut satu orang itu satu minggu karena liburnya seharian satu minggu itu ketemu istri anak ya weh sehari aja nggak bisa setiap hari kalau sekarang setiap hari setiap hari bangun tidur mau tidur apa itu enak ketemu seperti waktunya sama keluarga lebih banyak itu sebenernya yang paling enak yang paling enak kalau soal uang yang rezeki apa itu ya ketemu akhirnya ya sama aja gitu ya cuman matu sama keluarga yang lebih banyak itu yang paling nikmat ya yang paling nikmat itu harapan kedepannya itu usahanya apa ya harapannya kepengennya punya tempat kayak kio sendiri ini kan karena di pinggir jalan ya kepinginnya punya kio sendiri punya apa itu tepat sendiri jadi lebih enak yang penting jangan malu gitu wajib jangan malu ya itu poin utamanya jangan malu karena memang orang berjalan di jalan kan ketemu banyak orang ketemu apa ya sifat orang beda-beda itu kan terkadang ada yang membuat metal kita turun ada yang menyemangati di itu sebenarnya dengan malu aja ya sama wajib iya ya 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 ya